assalamualaikum salam sehat bro saat saya membahas penambahan LDR pada modul sensor gerak ini ada yang bertanya yang masih tidak paham sensor temperatur di modul pepir pengaplikasiannya untuk apa emang ada kalian lihat keterangan juga ini untuk optionnya kita tambah NTC jadi kita coba saja dan sudah saya cari seharian penuh di Google fungsinya salah satu yang dikatakan bahwa untuk mengatur sensitivitas tergantung suhu tapi belum ada percobaannya dan ini akan saya tunjukkan juga jadi masalah ini kemungkinan bagus untuk membuat judul skripsi atau tugas akhir bagi para kalian yang masih kuliah jadi akan saya coba saja saya tambah dan ini sudah sudah saya cek tulisan RT ini terlihat ini untuk pengaplikasian penambahan sensor PIR sorry sensor suhu Hai dan ini sudah saya ukur paralel dengan resistor ini nanti akan saya gambar lebih jelas saja saya beri gambar lebih jelas di akhir video tapi akan saya coba jadi saya tambah saja sensor NTC ini 10 kilo saya ukur dahulu nanti salah Oke sebelumnya akan saya coba dahulu agar bisa dicoba di tempat terang sensor LDR saya tutup dahulu seperti ini akan kita lihat nanti bedanya setelah dipasang sensor suhu apakah berbeda saya coba saja ini positif ini data yang tengah kemudian negatif kemudian yang baru lihat video ini untuk mencoba ini Hai kedua potensiometer kalian set paling kecil saya putar ke kiri sampai mentok Oke saya menggunakan 5 volt saja Hai ini negatifnya sudah nyala tapi biarkan saja ingat setelah kalian putar ini ke kiri dua-duanya masukkan VCC data dan ground kemudian tunggu prosesnya antara 30-60 detik karena memang ini membutuhkan proses saya coba kalian lihat tidak bisa Hai ya bisa jadi jangan khawatir memang dia rada lama meresponnya jadi prosesnya belum selesai Hai jadi jangan khawatir bukannya tidak bekerja ini bekerja Hai Oke selanjutnya bisa kalian lihat video saya sebelumnya saya tambah saja Hai saya coba tambah NTC Hai Oke kalian perhatikan saya solider di sini terbalik-balik tidak masalah kalian lihat sudah saya pasang Hai Oke kemudian saya coba saja Oke kita coba ke sepertinya masih bekerja normal masih tidak bisa 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 saya ulang bisa bro oke artinya memang jadi bila kalian ingin mencoba kalian pasang saja NTC nya di tempatnya di tempatnya terlihat loh di sini jadi jujur fungsinya tidak bisa saya coba karena mau tergantung dari suhu jadi sulit sekali untuk mencobanya mencobanya tapi kira-kira seperti itu fungsinya Oke akan saya beri gambarnya saja oke keterangan masalah HCS r501 detektor gerak saya melihat di dronebot workshop saya ke bawah ini keterangannya lengkap bro bisa kalian baca-baca Hai saya akan tunjukkan saja masalah penggunaan kalian lihat pemasangannya letaknya untuk temperatur sensornya di sini tinggal kalian solder dan disini LDR oke kita lihat Oh press ini option komponen kita fokus DRT nya saja diseminit pemasangan kontrol temperatur temperatur yang di HCS r501 digunakan untuk temperatur ekstrim ini juga saya tidak tahu temperatur ekstrimnya panas atau dingin tapi saya rasa dingin ini untuk menambah akurasi dengan tingkat tertentu kami bro jadi saya melihat disini Oke kita lihat eh rangkaiannya saya sudah Hai ke rangkaiannya yang diganti sebetulnya bukan diganti pemasangan Hai sensor suhu diparalel dengan R7 disini tidak ada keterangan jumpernya tapi kira-kira diparalel dengan resistor 6k8 Hai yang sudah saya tunjukkan lokasinya Hai guys kali lagi ini hanya pemberitahuan saja bahwa pemasangan sensor suhu disini Hai untuk fungsinya saya juga belum tahu jelas jadi ini cocok untuk yang ingin membuat ta Hai ke Bro Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh